Intro Sejumlah oknum yang terlibat dalam penembakan massal di balai kota Krokus berhasil ditangkap kelompok militer Rusia. Terbukti dalam sebuah video yang ramai beredar di aplikasi perpesanan telegram pada Senin 25 Maret 2024. Dalam cuplikan video terlihat bagaimana para penyerang dibawa untuk diinterogasi. Penyelidik dan kriminolog dari Komite Investigasi Federasi Rusia terus bekerja di lokasi serangan di balai kota Krokus dekat Moskow. Dikonfirmasi dua senapan serbu kalesnikov, empat set amunisi tempur dan lebih dari 500 butir amunisi disita dari lokasi kejadian. Selama pemeriksaan Krokus, Komite Investigasi Rusia tidak menemukan mayat atau jejak penambangan lainnya. Disebutkan dalam narasi unggahan, korban tewas akibat serangan di balai kota Krokus tersebut telah mencapai 137 orang. Pemeriksaan Krokus tersebut 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 tersebut. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!